Tidak hanya keterbatasan kamar perawatan bagi pasien COVID-19 yang menjadi perhatian, jumlah dokter yang meninggal dunia hingga bulan Desember akibat virus SARS-CoV-2 mencapai 224 jiwa. Belum lagi ancaman varian baru virus corona wajib untuk kita pikirkan bersama. Dan untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, ada Dr. Lia Gardenia Parta Kusuma. Halo, selamat malam Dr. Adib dan Dr. Lia. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dea. Selamat malam Dr. Adib, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, apakah Ibu atau Dr. Lia sudah bergabung, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, sudah. Assalamualaikum Dr. Adib, selamat. Waalaikumsalam. Terlihat, sihat ya Dr. Lia. Sihat. Baik, Dr. Adib, sebelumnya kami turut berduka cita dengan gugurnya para dokter, serta tenaga kesehatan lain saat berusaha ya melawan COVID-19 dalam masa pandemi ini. Ya, terima kasih Mbak Dea. Baik, saya terlebih dahulu ke Dr. Lia. Dr. Lia, 9 bulan pandemi melanda, bagaimana upaya manajemen rumah sakit untuk menyediakan ruang perawatan, baik untuk isolasi bagi gejala sedang, dan ruang perawatan intensif bagi yang bergejala berat, karena kita tahu banyak pasien yang mengantri luar biasa di daerah yang terdampak COVID-19. Ya, terima kasih Mbak Dea. Rumah sakit luar biasa nih, kami-kami ini sekarang memang sedang dalam puncak ketibukan. Jadi, sementara yang lain cukup untuk berlipur, kami di rumah sakit ini betul-betul kita agak kekulitan untuk menyiapkan kapasitas tempat tidur. Memang kita sejak beberapa, sebulan ini terus menambah kapasitas tempat tidur. Tetapi artinya berapapun tempat tidur yang ditambah, memang ternyata pasien-pasien pun sudah mengantri begitu. Ada beberapa tempat yang, terutama ICU, itu terus-terang kami sudah mulai kewalahan. Memang kalau angka nasional berkisarnya mungkin sekitar baru di bawah 70 persen, di taraf seluruhannya, secara nasional tetapi, pada daerah-daerah tertentu itu terdapat peningkatan yang lebih dari 70 persen, bahkan mencapai 80 persen. Ini artinya, lebih ternyata ini adalah untuk mengatur tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh pasien berat maupun seperti itu, Mbak Dea. Dokter Lia, ini daerah mana saja yang terdeteksi atau sudah terdata bahwa ruang perawatan maupun ruang perawatan intensif begitu untuk pasien yang punya gejala berat, sudah sangat kritis? Apakah sudah tercatat? Ya, memang data ini ada beberapa perubahan dari hari ke hari. Tempat waktu itu angka tertingginya Yogyakarta, kemudian diganti lagi akhirnya menjadi Jawa Barat yang tertinggi. Jadi, memang dari tempat tersebut adalah tempat-tempat yang kelihatannya merupakan jarang wisata. Ada Yogyakarta, sekarang ini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Yogyakarta, kemudian juga ada DKI sendiri. Kan juga angka-angka itu terus bertambah memang. Jadi, mudah-mudahan waktu pulang libur nanti tidak menjadi lebih banyak lagi gitu pasien-pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Seperti itu, Mbak Dea. Baik, ruang perawatan atau tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah mulai penuh. Bagaimana dengan dokter Adib dari ID? Dok, ID bagaimana menyikapi hal ini? Kalau misalnya kita lihat di rumah sakit sampai dibangun tenda darurat, bagaimana dengan kondisi dokter? Ya, jadi perlu dipertimbangkan juga pada saat kita bicara terkait dengan angka okupansi rate yang semakin meningkat, maka ada konsekuensi untuk kemudian menambah kapasitas. Tapi menambah kapasitas secara fisik lebih mudah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan SDM. Nah, inilah yang perlu kemudian juga diperhitungkan. Karena kalau dari kami, konsepnya adalah jangan sampai kemudian memberikan kebutuhan kerja, kebutuhan lama atau durasi di dalam pelayanan. Karena kita punya standar di dalam buku yang kita sudah terbitkan, di dalam standar penerbangan perlindungan dokter, untuk yang resiko tinggi dengan APD level 3 itu maksimal 6 jam. Artinya ada 4 shift. Sedangkan di resiko sedang 3 shift per 8 jam. Jadi ini saya kira tetap menjadi satu perhatian, sehingga jangan sampai nanti penambahan kapasitas secara fisik juga berdampak pada penambahan SDM. Tapi jangan berdampak pada penambahan beban kerja di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dr. Adip, tapi kan sudah ada 224 dokter yang harus gugur karena pandemi COVID-19 ini terinfeksi COVID-19. Bagaimana dengan dokter-dokter ini sendiri? Apakah jumlahnya bisa optimal dengan mengingat pertambahan kasusnya semakin tinggi? Bahkan hari ini hampir mencapai angka 8.000 kasus. Ya, jadi memang fluktuasi positif rate ini juga berdampak pada okupansi rate dan juga sejalan juga dengan dampak fluktuasi kematian dan paparan yang terjadi pada tenaga medis. Khusus untuk dokter, karena kami mendata di tim mitigasi dokter itu pada bulan Desember saja, ini merupakan puncak. Puncak dalam artian angka kematian paling tinggi. melampaui daripada rekor di pada bulan Agustus dan November. Karena kita sampai, pertanggal 24 Desember itu ada 39 dokter pada satu bulan Desember. Sedangkan di akhir bulan minggu keempat November, itu satu minggu ada 16 teman sejauh dokter kami yang meninggal. Jadi apa yang tadi disampaikan dokter Lia, fluktuasi ini sejalan juga dengan angka long weekend, pasca long weekend, dan ini bukan tidak mungkin pasca liburan Natal dan Tahun Baru ini juga akan berdampak pada bulan Januari. Jadi upaya antisipasi ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi sekali lagi kami mohon juga perhatian kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini juga perlu diperhatikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mengenai bukan pekerjaan, durasi di dalam pelayanan, pembatasan layanan ini yang juga perlu untuk diperhatikan. Termasuk ketersediaan APD yang masih ada dikeluhkan juga oleh teman-teman kami di daerah. Tapi masih banyak dokter Adip yang membutuhkan APD, belum-belum ideal? Betul, dari data survei yang kita lakukan di salah satu wilayah, itu disebutkan ada sekitar 43% yang masih belum mendapatkan APD yang standar, atau ketersediaan APD-nya belum optimal. Jadi ini saya kira menjadi perhatian, dan terjalan semakin kesininya pun juga kami berharap ini menjadi perhatian, karena kami tidak ingin juga resiko papanan itu semakin tinggi, satu sisi karena okupansi rate dan jumlah pasien yang menumpuk, tapi juga kemudian kita tidak dipernyatai dengan APD yang optimal. Baik, okupansi ratenya tinggi, kemudian pasien terkonfirmasinya juga tinggi. Dokter Ria, bagaimana persi melakukan screening terhadap pasien? Karena kita tahu bahwa sekarang laborator swasta sudah mulai menyediakan PCR atau tes PCR dengan kapasitas yang cukup banyak, sehingga orang sering untuk memeriksakan diri. Screeningnya seperti apa dokter Ria? Untuk bisa menyaring begitu, karena banyak juga yang punya gejala ringan, ingin juga diisolasi di rumah sakit. Ya, jadi itu betul-betul buat rumah sakit itu aman. Kami mohon maaf kepada masyarakat bahwa memang rumah sakit harus melakukan screening yang lebih tertiketan. Jadi pasien-pasien yang akan masuk IGD, kita lakukan anamnesa yang betul-betul cerdas, kemudian apabila terduga, tip 13, maka akan dilakukan pemeriksaan. Apabila pandangan belum selesai, kita taruh atau kita letakkan pasien tersebut atau kita usah dirawat di IGD tetapi diisolasi. Nanti setelah hasil keluar, baru akan ditempatkan pada tempat yang mungkin bisa sesuai dengannya. Nah, kemudian untuk setiap tindakan atau operasi, memang kita lakukan juga screening. Jadi dengan adanya sekarang memang dibantu juga, selain oleh PCR, juga adanya pemeriksaan antigen, ini juga memang agak tambah, apa namanya, dukungan juga untuk kita yang membutuhkan kegiatan cepat di rumah sakit. Nah, tetapi tentu yang kita harapkan bukan seperti itu. Sejauh apapun kita lakukan screening, kadang-kadang orang tanpa gejala, itu kadang-kadang luput dari perhatian kami. Nah, misalnya di poliklinik. Nah, kalau tindakan, kalau untuk operasi, biasanya kita lakukan screening ketat. Tapi kalau pasien ke poliklinik kan tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan. Mungkin dokter Adit juga merasakan seperti itu. Apalagi kalau di tempat-tempat plastik-plastik yang kuatkan, di rumah sakit saja, untuk poliklinik yang tidak bergejala, kita bisa mendapatkan tiba-tiba pasien tersebut, beberapa hari tersebut, dia melaporkan bahwa mereka positif. Nah, artinya penasaran yang ada di sana, tentu kita harus lakukan juga pemeriksaan lagi secara istri begitu. Nah, jadi maafkan kepada masyarakat, walaupun rumah sakit mengusahakan untuk adanya tempat tidur, mungkin juga pemerintah daerah sudah menyiapkan rumah-rumah tinggah bagi pengganti rumah sakit, atau mungkin juga isolasi mandiri sudah ditambah oleh kawasan-kawasan yang mempunyai fasilitas, dan mudahnya tidak menjadi keabal masyarakat, sehingga masih menggunakan kesempatan untuk berlibur. Kalau memang perpindahan satu orang ke provinsi lain itu adalah karena tugas atau karena penting, itu tidak apa. Tetapi kalau karena hanya libur, dan mungkin ini resikonya akan meningkat, kami menyarankan agar masyarakat menunda dulu lah. Kita dalam keadaan pandemi, ini bukan sesuatu yang main-main. Sudah menular, infeksinya juga perlihatan bahwa kluster keluarga sekarang ini meningkat. Kami melawat di beberapa rumah sakit itu bahkan keluarga-keluarga. Bukan hanya masyarakatnya, tetapi pasien itu juga dalam satu keluarga. Itu mohon hati-hati dan mudah-mudahan kan berhasil. Masing-masing menjaga, masing-masing supaya tidak jadi infeksi buat yang lainnya. Itu Mbak Dian. Baik, kluster keluarga ini menjadi perhatian. Terakhir saya ke Dr. Adib. Dr. Adib ini ada mutasi virus COVID-19 yang muncul di Inggris dan beberapa wilayah di Eropa, bahkan dikabarkan sudah masuk ke Asia. Bagaimana kesiapan ini, bagaimana pandangan ini soal kesiapan negara untuk memberikan perlindungan bagi dokter maupun rakyatnya soal mutasi baru ini? Ya, mutasi virus ini sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kondisi-kondisi yang terjadi di dalam pandemi yang panjang, itu juga pasti akan berdampak pada kondisi yang terjadi pada virusnya. Karena kita tahu bahwa ada namanya triad of disease. Triad of disease itu salah satunya adalah virus, kemudian environment lingkungan, dan kemudian hostnya. Kita tidak bisa mengintervensi virusnya, karena itu sebuah proses fisiologis yang terjadi pada virus. Yang bisa kita lakukan adalah lingkungan, kemudian screening tadi yang disampaikan, kemudian hostnya, termasuk juga manusianya yang harus diperbagi, salah satu dengan upaya-upaya preventif, promotif. Karena kalau kita hanya terkonsentrasi pada virus, maka perubahan-perubahan itu pasti akan bisa terjadi. Sehingga upaya yang kita lakukan kembali lagi, bahwa pandemi bisa diselesaikan diselesaikan dengan peningkatan upaya preventif, promotif, dan masyarakat adalah garda terdepan. Karena ada keterbatasan di kami, ada keterbatasan di rumah sakit, ada keterbatasan di fast check dan alat, serta obat. Sehingga upaya yang perlu kita bangun sekarang adalah bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya preventif, promotif, mematuhi protokol 3M, dan meningkatkan kapasitas testing dan tracing. Itu upaya-upaya yang saya kira perlu disingkatkan. Baik, itu tadi upaya preventif dan juga hal-hal yang perlu dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat. Terima kasih Dr. Lia dan Dr. Adip sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan pesannya saya terima yaitu masyarakat untuk tetap di rumah, menahan diri, untuk bisa berlibur ke luar kota. Terima kasih. Terima kasih sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih.